Intro Masih di dalam visi bulan Januari Hearts Matter Teaching Series gitu ya Bacaan firman Tuhan kita masih di dalam Amsal Pasal yang keempat ayat yang ke 23 Ayat yang sangat terkenal menjadi ayat hafalan Buat kita semua Biar firman Tuhan ini menjadi pegangan Atau menjadi fondasi untuk kita hidup Berkenan dan menyelesaikan ganja rencana Tuhan Sampai semuanya Janji-janjinya itu genap dalam hidup kita Yaitu apa? Menjaga hati Ada baiknya Benar Setiap tahun kita mengawali dengan baik, dengan benar Maka kita akan menyelesaikannya juga dengan baik dan benar Karena awal itu penting untuk menentukan finish kita Tujuh katakan haleluya Oke Dan saya membawa dua aplikasi dari perenungan firman Tuhan pada hari ini Bagaimana kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan Karena dari situlah terpanjar kehidupan Karena dari situlah ditentukan batas-batas kehidupan kita Terjemahan yang lain juga mengatakan demikian Jadi ini sangat penting buat kita semua Untuk kita senantiasa bisa menjaga hati Benar berkenan kepada Tuhan Dan dua aplikasi yang pertama A Big Heart Saya tulis judulnya A Big Heart Saya berdoa biar kita semua setelah dengar firman Tuhan ini Menjadi anak-anak Tuhan Menjadi murid-murid Kristus Yang memiliki hati yang besar Karena Tuhan besar dalam kita Haleluya Yang pertama adalah tentang Terima masukan Terima masukan Bapak ibu saudara sekalian Kalau kita mau menjaga hati Saya sudah berkotbah beberapa waktu lalu Dua minggu lalu tepatnya Bagaimana kita semua Belajar dari kisah tokoh Seorang yang namanya Ahitofel dan Eleazar Masih ingat kotbah itu Bagaimana Eleazar itu Kalau tidak dia gagal dalam menjaga hatinya Hidupnya berakhir tragis sekali Nasihatnya tidak didengar Tidak diterima seperti itu Dan dia berkemas Ulang ke rumahnya Berkemas Dan dia menggantung diri Padahal dia merasihat raja Padahal dia ada di istana raja Bertahun-tahun dia membangun semuanya sia-sia Tidak meninggalkan suatu teladan yang baik Tapi Eleazar lihat Bagaimana dia juga setia dalam Ikut Tuhannya Abraham Dia dipercaya Seperti itu Dan saya tidak mengulang Dengarkan kotbah itu Dan hari ini saya melanjutkan Untuk benar-benar Kita bisa aplikasi Bagaimana menjaga hati Dan yang pertama Terima masukan Mulai hati ini Kita sama-sama sepakat Untuk kita bisa saling menerima Satu sama lain Untuk itulah kasih Mesra Kristus Mengalir diantara kita Betapa indahnya Persekutuan itu Ya Sehingga Ketika kita terima Masukan ini Ini baik buat kita Untuk mendewasakan kita Untuk kita ini Dengar-dengaran Karena siapa tahu Tuhan juga pakai Orang-orang di sekitar kita Untuk memperingatkan Untuk menegur Untuk memberikan Nasihat bagi setiap kita So Jangan antipati dulu Dengan terima masukan Karena ini baik Menjagai kita Amin sodara Haleluya Dan beranilah Untuk terima masukan Kita sebagai murid Kristus Tidak boleh Sulit Untuk terima masukan Kenapa Karena namanya juga murid Mana ada murid Yang tidak Diajar Mana ada murid Yang Tidak diberitahu Seperti itu Semuanya Kalau kita pernah sekolah dulu Namanya murid Pasti diajar Pasti dikasih tahu Apa yang gak tahu Pengetahuan-pengetahuan Yang benar Yang memberi faedah Bagi kehidupan Seperti itu Jadi Mari kita menjadi Murid-murid Kristus Yang selalu dengar-dengaran Bagaimana guru kita Guru agung kita Melalui firman Tuhan Mengajar Dan mengoreksi Ya Hidup kita Sehingga kita Akan bersama-sama Juga akhirnya Menyelesaikan Apa yang menjadi Panggilan Tuhan Dalam hidup kita Haleluya Kita semua butuh Bapak Ibu Saudara Butuh yang namanya Masukan Daripada orang lain Taukah Tuhan itu Taruh loh Hidup Seorang demi seorang Di sekitar kita itu Untuk menjaga hidup kita Karena kalau tidak demikian Kita menjadi liar Karena bayangkan Tidak seorang anak Yang tidak punya orang Yang tidak punya orang Seseorang Untuk di sekitarnya Yang selalu menegur Memperingatkan dia Anak itu akan menjadi liar Semau kehendaknya sendiri Dan tidak punya prinsip Tidak tahu mengasih Tidak tahu berterima kasih Tidak tahu menghormati Dan semuanya Dan semuanya Bayangkan mengerikan Dan tidak demikian Dengan setiap kita Umat Tuhan Kita diperlengkapi Kita datang beribadah Seperti ini Kita Mendengar firman Tuhan Ini hikmatnya Untuk kita menjaga hati Terima masukan Dan tahukah saudara Kita semua ini Punya Satu titik buta Dimana kita Tidak bisa melihatnya Hanya orang-orang Di sekitar Di dekat kita Yang bisa Melihatnya Dan menyampaikannya Kepada kita Sebab itu Buka hati Relakan hati Untuk dikoreksi Untuk dievaluasi Untuk dikasih masukan Karena itu membuat kita Semakin tajam Semakin dewasa Apa yang tidak tahu Jadi tahu Seperti itu Kita ada titik buta Namanya blind spot Dimana kita Tidak bisa melihatnya Hanya orang lain Yang bisa Melakukannya bagi kita So bersyukur Untuk peradaan mereka Di sekitar kita Di dekat kita Itu yang akan Mengingatkan Menegur kita Memperingatkan Itu menjagai kita Tidak terjatuh Yang tidak sia-sia Gitu Tidak perlu Sampai yang segitunya Tidak ada penyesalan Dalam hidupmu Dan hidupku Karena kita selalu Memberi diri Untuk dipimpin Dituntun Disertai Kita memperhatikan Sekitar kita juga Ada rambu-rambu Yang Tuhan kasih Ada alarm-alarm Yang Tuhan tempatkan Di sekitar kita Untuk menjaga hidup kita Benar kudus Di hadapan Tuhan Sebagai layak Untuk jadi mempelai Wanitanya Kelak dia datang Sebagai mempelai pria kita Ya Dan Karena kecenderungan Setiap orang itu Benar menurut Cara pandangnya sendiri Masalahnya itu dia Setiap orang itu Jatuh Sudah mewarisi dosa Nenek moyang Adam dan Hawa Yang sudah jatuh Dalam dosa Cenderungan Setiap orang Akan Egois Sombong Seperti itu Nah ini loh Makanya kita perlu Dengar firman Seperti ini Untuk menjaga hati Terus Sungguhnya kita ini Butuh orang lain Kita gak bisa sendiri Bapak ibu saudara Ya Dan sifat sombong Itu yang akan membuat Orang itu Bahkan mengalami Kejatuhan Dan silahkan Lagi Jika ada anak-anak Tuhan diantara kita Yang tidak dengar Nasihat Masukan Dari orang-orang Didekatnya Entah karena apa Pertimbangannya Entah karena orang itu Beda usia Beda generasi Atau beda Pengalaman Wah Baru Anak baru Sore gitu Aku Kamu tahu apa Aku sudah makan Asam garam Banyak Belum lagi Perbedaan Posisi jabatan Atau apa saja Sebut saja Terus Orang itu Tidak mau dengar Janganlah seperti itu Itu justru akan Membuat kita ini Bisa terpleset Nanti menjalani Jalannya itu Akan licin Karena Sejak hari itu Posisi hatinya salah Dia gak menjaga hati Gak mau dengar Masukan Teguran Nasihat Dari orang-orang Dikatnya Tuhan sudah melihat Orang ini bersalah Seperti itu Hati-hati Bapak Ibu Tuhan mau Kita hati semua Bisa Berdiri tegak Mempertanggungjawabkan Hidup yang Tuhan beri Dengan penuh Apa ya Ucapan syukur Tuhan Thank you Apa yang Tuhan sudah percayakan Satu talenta ini jadi dua Dua talenta ini jadi empat Lima talenta ini jadi Sepuluh Dan seterusnya Bahkan Tuhan akan tambah-tambahkan Kapasitas kita akan di enlarge Akan diperperluas Diperbesar Seperti itu Dan saya ada satu lagu Kesukaan Banyak semua lagu saya suka Tapi ada satu Yang saya suka Karena apa Lagu ini Mengingatkan saya pribadi Mungkin teman jemaah juga bisa Setuju dengan apa yang saya katakan Karena lagu ini mengingatkan Hidup saya ini Bukannya aku lagi Manusia lama aku ini sudah Mati dan kutinggalkan Sekarang aku Hidup dengan cara hidup yang baru Hidup yang baru di dalam Tuhan Yang itulah yang hidup yang ku hidupi Di dalam dia Yesus Kristus Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Amin Tuhan Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi-lagi hidup ini Kuletakkan Pada mesbah-Mu Ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang kau Ingini Laku itu Saya suka Karena itu mengingatkan saya pribadi That's why Kenapa aku hidup That's why I live I give it all to you Lord I live for you To please you To please your heart Hidup Namun aku hidup sekarang Di dalam tubuh ini Bukan hidup karena daging lagi Tapi kami hidup Di dalam Engkau saja Ya Tuhan yang ku ingini Indah Mari Bapak Ibu Saudara Biar ketika Bapak Ibu Tadi mendengar laku ini Bahkan ikut menyanyi Bersama saya Kembali kita Mengerti Jogah hati Terima masukan Dari orang-orang Dekat Bisa masukkan Dari orang tua Kalau kau posisimu Sebagai anak Bisa terima masukan Dari pasanganmu Kalau suami Dengarkan istrimu Jika kau istri Dengarkan juga Apa kata Suamimu Nasihat Dia kepala Di dalam rumah tanggamu Ya Jika Kadangkala kita orang tua Juga bisa loh Tuhan itu pakai Anak-anak kita Untuk Menyampaikan satu Pesan Ya Dengarkan apa kata Anak-anak juga Jangan kasar Dengan mereka Anak-anak itu Duplikasinya Pinter sekali Apa yang dia lihat Itu yang akan mereka lakukan Kan Hati-hati Jadi ketika kita mendengar Apa kata mereka Perasaannya bagaimana I think Itu menjagai Anak-anak kita juga Akhirnya Untuk bisa hidup Dalam peran firman Yang satu ini Hormatilah ayahmu Dan ibumu Supaya panjang Umur lanjut Usiamu Di tanah yang Tuhan berikan Seperti itu Bapak ibu saudara Wow Anak kita Pasti akan terpelihara Masa depan Penuh harapan Tuhan sediakan Buat mereka Karena didapati Hatinya itu Benar Berpaut Hidup dalam firman Kebenaran Karena kita orang tua juga Sudah memberikan contoh Wow Ingin kan yang seperti itu Taukah hidup kita ini Jalani Itu Adalah hidup Bukan karena karir Mengejar karir Tetapi hidup Untuk mengejar yang satu ini Yaitu panggilan ilahi Di dalam hidup kita Saya ulangi Hidup kita jalani ini Bukanlah hidup Untuk karir Atau karena karir Tetapi hidup Karena panggilan Allah Karir apapun yang kau inginkan Kau impikan Kau cita-citakan Semua Tidak sebanding dengan Apa yang Tuhan sediakan Bagi Panggilan ilahi Dari alat Bapak kita Tidak bisa Melampaui itu Hiduplah dalam panggilan Tuhan Apa yang Tuhan sudah Rencanakan Dia tahu jalan hidupmu Dia alfa dan omega Awal sampai akhir Tidak ada yang tersembunyi Bagi Tuhan Hiduplah di dalam panggilan Tuhan Senantiasa Dan di dalam Panggilan itu Panggilan Kristus Untuk mengikut Yesus Ya untuk mengikut Yesus Karena Tuhan kita Adalah Tuhan yang Lemah-lembut Dia panjang Sabar Ya untuk mengasihi Setiap kita Demikian kita juga Untuk mengasihi orang-orang Sesama kita Ya Seperti itu dengan Sepenuh hati Dengan segenap jiwa Dan kekuatan kita Saya berdoa Biar setiap jemaat kita semua Dapat menjadi pengikut Kristus Yang mudah Untuk terima masukan Dan meskipun Ada di antara kita juga Yang mungkin Sekiranya mendengar Sebuah masukan Atau kritik Ya orang sebut Masukan itu kritik Atau gimana Tapi selama Masukan kritik itu Membangun Dengarkan baik-baik Listen carefully Dengarkan baik-baik Tuhan bisa berbicara Lewat mereka Untuk mengingatkan kita Untuk menjaga kita Untuk kita berkenan Pada Tuhan Kita tidak Tidak liar Seperti itu Nah namun Jika ada masukan Atau kritik Yang disampaikan Yang kita dengar Justru sebaliknya Menjatuhkan Memerugikan Atau hal-hal yang Mengutuki Atau hal-hal yang Tidak baik Yang negatif Apa responnya Sederhana saja Tetap Just listen Dengarkan Dengarkan saja Tidak usah sampai Baik-baik Dengarkan saja Dan jagalah hati Dan jagalah hati Saya terinspirasi Dengan kisah Daud dan Simei Buka firman Tuhan Bersama dengan saya Di 2 Samuel 16 2 Samuel 16 Ad 5 Sampai 14 Saya akan bacakan Buat Bapak Ibu Di screen juga Sudah disiapkan Buat kita semua 2 Samuel 16 Ad 5 Ya disitu Jujurnya Simei Daud dikutuk oleh Simei Atau Simei mengutuk Daud Nah lihat Ayat yang kelima Ketika Raja Daud Telah sampai Ke Bahu Rim Koma Tunggu dulu Perhatikan Ketika Raja Daud Jadi ketika posisi ini Firman Tuhan ini Simei ini diceritakan Disini nanti Mengutuk Daud Posisi Daud Masih Raja Walaupun konteksnya Dia lagi melarikan diri Karena Absalom Kudeta anaknya Tapi dia tetap Raja Yang berdaulat Dia lah Raja yang benar-benar sah Secara legally Berarti kan nanti Tetap ada pasukan Ada prajurit Pahlawan-pahlawan Semua menyertai dia Di kanan-kirinya Ya lihat Keluarlah dari sana Seorang dari kaum Keluarga Saul Ia bernama Simei Bin Gera Sambil mendekati Raja Ia terus-menerus Mengetuk Nah lihat Masih dikatakan Raja loh Masih diakui tuh Raja Dia Raja Daud Pemerintahnya masih nyata Next Ad 6 Daud dan semua pegawai Raja Daud Dilemparnya dengan batu Walaupun segenap tentara Dan semua pahlawan Berjalan di kiri kanannya Ini Sime ini kurang ajar sekali Daud itu masih Raja yang sah Ada pasukan di kanan-kirinya Kok berani-beraninya Ya Seperti itu Ayat yang ke-7 Beginilah perkataan Simei Pada waktu ia mengutuk Nyala Nyala Engkau penumpah darah Orang Dursila Ayat 8 Tuhan telah membalas Kepadamu segala darah Keluarga Saul Yang engkau gantikan Menjadi Raja Tuhan telah menyerahkan Kedudukan Raja Kepada anakmu Absalom Sesungguhnya Engkau sekarang dirundung Malang Karena engkau seorang Penumpah darah 9 Lalu berkatalah Abisai Anak Serwia Kepada Raja Abisai ini salah satu Triwira Salah satu Pahlawan-pahlawan Gagaberkasa Pak ketua Kepala dari 30 Pahlawan Utamanya Daud Abisai Anak Serwia Kepada Raja Mengapa anjing mati Ini mengutuki Tuhan ku Raja Lihat ada orang-orang Yang loyal Tetap pada Daud Izinkanlah aku Menyebrang Dan memenggal Kepalanya Ayat yang ke sebelas Kalau kita baca Ayat 10 Sorry Ayat 10 Belum ya Tetapi kata Raja Apakah urusanku Dengan kamu Hai anak-anak Serwia Biarlah ia mengutuk Sebab apabila Tuhan berfirman Kepadanya Kutukilah Daud Siapakah yang akan bertanya Mengapa Engkau berbuat demikian Tunggu disini dulu Berhenti Saya terkesima Saya merenungkan Ayat firman Tuhan ini Lihat Kondisinya sudah saya ceritakan Daud itu masih sah Dia itu Raja Orang-orang loyal Setia Pasukannya Dan semua Pahlawan yang gagah perkasa Itu menyertai Dikutuk oleh satu orang Sampai salah satu Tadi Abis saya tadi Ijinkan aku menyebrang Penggal Anjing Apa Anjing apa tadi ini Ini karena satu orang Dibandingkan sekian Banyak pasukannya Kok berani-beraninya Tapi Lihat responnya Daud Anjing mati Dikatakan tadi kan Beseru ya Karena Dia gak 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 seneng ini Tuhannya Dia Rajanya Kok dikatakan Dikutuki gitu Tapi respon Daud Lihat Dia Selalu Hubungkan dengan Tuhan Siapa tahu itu Tuhan Dari Tuhan Ya Semua Dikaitkan dengan Tuhan Kalau Tuhan itu izinkan Siapa yang akan Berkata Ya Mengapa kau berbuat demikian Lihat Respon hatinya Daud Bagaimana tidak Tuhan Berkenan Pada seorang yang demikian Lanjutkan Et 11 Pula kata Daud Kepada Abis saya Dan kepada semua Ya Et 12 Next Mungkin Tuhan akan Memperhatikan Kesengsaraanku ini Dan Tuhan Membalas yang baik Kepadaku Sebagai ganti kutub Orang itu Pada hari ini 13 Demikianlah Daud melanjutkan Perjalanannya Dengan orang-orangnya Sedang simeh Berjalan terus Di lereng gunung Bertentangan dengan dia Dan sambil berjalan Yang mengutuk Melemparinya dengan batu Dan menimbulkan debu 14 Dengan lelah Sampailah raja Dan seluruh rakyat Yang ada bersama-sama Dengan dia Ke Yordan Lalu mereka Beristirahat di sana Kalau Anda baca Kisah Di Dua Samuel ini Keadaannya Diputar balik Karena orang yang Berkenan pada Tuhan Orang yang menjaga hati Itu Disertai Tuhan Tuhan berkenan Tuhan membela Akhirnya Daud Kembali ke Yerusalem Simeh itu Menyambut Tidak seperti yang Dia kutubi tadi Dia menyambut Dia cari muka Bagaimana belas kasihan Karena takut Apapun lah ya Tapi keadilan Tuhan Dinyatakan di situ Ya lewat Salomo Sebelum Daud Sebelum Daud Wafat Masa tuanya Dia pesan-pesan Pada Saul Memuatihati Dengan orang-orang itu Dengan Yowab Dengan Simeh Termasuk Dan Salomo Dengan hikmat Tuhan Mengeksekusi sekali Dengan sangat baik sekali Akhirnya Simeh pun Mati Karena dia melanggar Perjanjiannya Sehingga kematiannya itu Darahnya tertumpah Atas kepalanya Dirinya sendiri Perhatikan Bapak Ibu Saudara Mari kita jaga hati bersama Dengan terima masukan Ya baik atau tidak baik Itu bisa evaluasi Tidak menentukan Yang lain Tapi itu menentukan respon kita ya Oke Karena apabila orang Tidak terima masukan Artinya dia sombong Dari situlah Seseorang jatuh Orang yang sombong Orang yang tidak mau dengar Masukan Tidak mau terima masukan Dari situlah dimulai Kejatuhannya Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita terus Jaga hati kita Poin yang kedua Daripada aplikasi Dengan kita menjaga hati itu Yang kedua adalah Tidak mudah tersinggung Menolak masukan Sorry dikembalikan next slide Menolak masukan sama dengan sombong Dari situlah seseorang Mulai kejatuhannya Sudah saya sampaikan Poin yang kedua Tidak mudah tersinggung Ya Tidak mudah tersinggung Bapak Ibu Jemaat Karena setiap kita Butuh masukan Karena setiap kita Murid Kristus Patut untuk diberitahu Taukah kita Setiap murid Kristus Juga hidup Ya Hidup di bawah spotlight Yang namanya Masukan Seperti saya berdiri Di depan saudara Ini ada lampu-lampu Di atas Yang menyorot Saya hidup Di hadapan Spotlight Lampu-lampu ini Yang diberi nyamannya Lampu-lampu ini adalah Terima masukan Jadi saya tidak perlu Tersinggung Saya tidak tahu Anda tahu Bahwa saya ternyata punya Tai lalat di sini Kelihatan tidak ya Andeng-andeng Saya tidak tahu Saya tidak melihat Ini titik blind spot saya Tapi Anda bisa melihatnya Kecuali saya Bercermin Saya juga bisa melihatkan Saya punya Tai lalat Beberapa orang juga Diberi Tuhan Tanda lahir Ya Bahwa setiap kita itu Milik Tuhan Baiklah kita Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Di dalam hidup kita Tuhan itu Rendah hati Tuhan itu lemah Lembut Belajarlah daripadaku Tikulahku yang kupasang Dan belajarlah daripada Sebab aku rendah hati Dan lemah lembut Dan jiwamu Akan Beroleh atau merasa ketenangan Kata Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Tuhan merindukan kita hidup Sempurna Di dalam tujuannya Tidak batasan Sempurna Artinya apa Hidup yang tak bercacat celah Di hadapan Tuhan Dengan Bagaimana kita bisa hidup Tak bercacat celah Mulailah dengan yang sederhana ini Jaga hati Terima masukan Dan jangan jadi Mudah Tersinggung Jangan jadi orang itu Tersinggungan gitu loh Sensitif gitu loh Apa Wah Tidak terima Apa Padahal itu belum tentu Benar juga Apalagi Hal-hal yang seperti itu Tidak patut kita dengar Pikirkan semuanya itu Yang baik Yang sedap didengar Yang manis Yang sedap didengar Patut dipuji Pikirkan semuanya itu Kata firman Jadi Semua itu akan membuat kita Kalau kita dengar Kita merespon dengan baik Itu akan memberi nilai tambah Dalam hidupan kita semakin berkualitas Karakter kita ini semakin serupa Dengan dia Kristus Di dalam kita Jangan lupa untuk menerima masukan Dan tidak melakukan apa-apa Sudah Terima masukan Melangkahlah Maksudnya Ketika kita terima masukan Dari orang-orang terdekat kita Apapun motivasinya mereka Baik atau tidak baik Tadi saya sudah kasih Guidance gitu Kalau tidak baik Dengarkan saja Jaga hati Untuk evaluasi Kalau itu baik Nah Ini dia responnya Kalau itu masukan yang baik Buat kita Yang membangun maksudnya Dengarkan baik-baik Dan melangkahlah Jangan hanya dengarkan lalu Terus biarkan gitu saja Tidak terjadi apa-apa Seperti tidak Kita dengar apa-apa Jangan Karena orang-orang yang menyampaikan itu Dengan tulus Dengan kasih kepada kita Dia mengasihi kita Dia mau Kita ini Mengalami kemajuan Semakin indah Jadi berkat Jadi kesaksian Bukan jadi batu sandungan Amen Nah So melangkahlah Seperti itu Get more Saya Get more ya Get more itu apa Get enough to move on Sebuah singkatan Get more G-E-T-M-O Get Enough To move on Kita belajar dari Singkatan ini Get more Get enough To move on Jadi kalau kita dengar Sesuatu yang Masukan tadi Itu menjadi kecukupan Buat kita Untuk kita Bergerak maju Get enough Gak usah Berharap yang Sempurna Wah aku pokoknya Mau diseperti ini Seperti ini Baru aku dengarin Aku pokoknya Mau yang diperlukan Khusus Seperti itu Seperti itu Aku baru dengarkan Orang kayak gitu Enggak kayak gitu Kalau kita ada Hal yang cukup baik Buat kita Kita bisa dengar Dari orang-orang yang Mengasihi kita Orang-orang yang tulus Dalam hidup kita Dengarkan Dan melangkahlah Maju Bergeraklah Karena Tuhan pakai itu Untuk menyempurnakan Hidup kita Di hadapan dia Haleluya Ada satu kisah juga Yang menginspirasi Yaitu kisah Musa Yang menerima Masukan Daripada Yitro Mertuanya Walaupun Yitro Mertuanya Tapi lihat Jangan lupa Tapi ingat Musa itu adalah Pemimpin bangsa Israel Yang besar Setiapnya 2 juta Orang Israel Lebih bahkan Dipimpin Seorang nabi Yang diurapi Tuhan Kita tahu ceritanya Musa Musizat juga terjadi Semua Lewat tangannya Tulah-tulah Dan semua laut Tebera itu Dengan tongkatnya Di tangannya Tuhan itu Benar-benar Menyertai dia Tapi Demikian pun Musa mendengarkan Ketika Mertuanya Memberikan Nasihat Irman Tuhan itu ada Di dalam keluaran 18 Ayat 19 Sampai 21 Ya Tidak baik yang Kau lakukan itu Musa Menghakimi Umat yang besar ini Pagi sampai malam Pagi sampai malam Jika demikian Kau akan capek Umat juga akan capek Dan semuanya Dan dinasihatkan Angkatlah Orang-orang yang bisa Dipercaya Yang cakep Ya Ada syarat-syaratnya sih Angkat mereka menjadi Pemimpin seribu Pemimpin seratus Pemimpin lima puluh Pemimpin sepuluh Sehingga mereka Kau umatmu ini Ada perkara Biar mereka dihakimi Oleh orang-orang itu Yang kau angkat Lalu juga Dalam hal Perkaranya dengan Tuhan Biar mereka Datang kepadamu Wow Musa Dengarkan loh itu Lihat Dengarkan juga Setiap nasihat Setiap Masukan CGL Ya Leader kita ini Di CG Dikembalakan Anda Kalau gak ada di CG Joinkan dengan CG Itu baik Kita punya komunitas Yang sehat Yang rohani Sehingga nasihatnya Yang kita dengar di CG Itu baik Sesuai dengan firman Bukan dari Akal budi manusia semata Tetapi dari Kebenaran Karena kita hidup Di hadapan Sang kebenaran Tidaklah kita Selalu berpadanan Dengan dia Ya Nah Kalau pemimpin kita Memberikan saran nasihat Mereka yang berjaga-jaga Mereka yang mendoakan Mendengarkan dia Karena dia mengasihimu Dengan yang kasih yang tulus Seperti itu Bapak Ibu Saudara Dengan sesama juga Sama Ya Saya tadi sudah Bawa contoh di rumah Atau di kantor Dimanapun kita berada Tuhan itu bisa pakai Segala cara Amen Tuhan bisa pakai mereka Bahkan Daud tadi Kisah si me Tuhan bisa pakai loh si me Untuk menjagai Sehingga Identitas yang Tuhan Mau beri Lekatkan pada Daud Seorang yang berkenan Di hatiku Itu Benar-benar menjadi Nickname nya Daud David is a man God's own heart Daud adalah seorang Berkenan di hati Tuhan Karena dalam hal itu pun Si memang untuk itu pun Dia bisa menjaga hati Dan dia hanya Mengajukan perkaranya itu Kepada Tuhan Wow Keren banget orang yang kayak gini Lanjutkan Sesungguhnya orang yang tidak mudah tersinggung Adalah orang yang besar Orang yang besar Orang yang besar Tanda kutip Tanda kutip Besar Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mudah tersinggung Itu menunjukkan bahwa Yesus terlebih besar di dalam dia Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Kalau kita mau menunjukkan Yesus dalam kita Dan itu yang besar Jadilah orang-orang yang tidak mudah tersinggung Sebaliknya Jika orang-orang itu mudah tersinggung Sensitifan Tersungguhnya menunjukkan orang-orang itu Yesus di dalam dia kecil Bukan besar Karena kalau Yesus di dalam dia besar Dia akan terima itu Dia bisa jaga hatinya Karena dia hidup di depan Tuhan Bukan untuk apa kata orang No, no, no Orang yang demikian memperhatikan apa kata Tuhan Bukan apa kata orang Amen cemaat Haleluya Karena firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat Yang kedua berkata demikian Ini penting buat kita Dalam hidup berjemaat Saya berdoa bahkan Jemaat gereja Marsyaron Magelang khususnya Atau anda yang mengikuti secara online live streaming Engkau menjadi salah satu bagian yang bisa memberi warna Dimanapun kau berada Efesus 4 ad 2 berkata Hendaklah kamu selalu rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah kasihmu Dalam hal saling Apa? Membantu Apa yang bisa kita tunjukkan Kasih kita dalam hal saling membantu Beritahu seorang akan yang lain Tegur dia Nasih hati Kasih masukan Kalau posisi kita sebagai penerima masukan Sudah kita dengar tadi panjang lebar Tapi kalau kita sebagai orang yang memberi masukan Berdoa minta hikmat Tuhan Untuk dapat menyampaikannya Sehingga pesan kita Nasihat kita Masukan yang kita sampaikan pada orang Yang kita kasih Kita sayang ini Bisa dia terima Akhirnya Minta hikmat Tuhan pasti beri hikmat Karena tujuannya baik Amen Bapak ibu saudara ya Haleluya Dan Ayat terakhir Di dalam Matius 16 Ayat yang 13-20 Bisa ditayangkan Matius 16 Ayat 13-20 Nah ini dia Ini Kisah Yesus dengan murid-muridnya Yesus itu juga Tanya kepada murid-muridnya Apa kata orang-orang Siapakah aku Lalu dia tanya Kalau menurutmu Siapa aku Lihat Kita baca bersama-sama Saya baca buat saudara ya Ayat 13 Setelah Yesus tiba Di daerah Kaisaria Filipi Ya bertanya pada murid-muridnya Kata orang Siapakah anak manusia itu Jawab mereka Ada yang mengatakan Yones Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang Dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Yesus penasaran Itu kan apa kata orang Tapi kalau apakah tamu Nah ini lihat Tetapi apakah tamu Siapakah aku ini Dikejar nih murid-murid Maka jawab Simon Petrus Sayangnya yang jawab Banyak Petrus Ya berdoa Kiranya ini Petrus Mewakili semuanya ya Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia Yang menyatakan itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang di surga Dan aku pun berkata Kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut Tidak akan menguasainya Hex Kepadamu Akanku berikan kunci Kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di surga Apa yang kau lepaskan Di dunia ini Akan terlepas di surga Lalu Yesus melarang Murid-muridnya Supaya jangan memberitahukan Pada siapapun Bahwa ia Mesias Lihat Bapak Ibu Saudara Yesus itu tanya kepada murid Bukan hanya kata orang Atau kata murid Tetapi Yesus itu Untuk tanya Tujuannya apa Pengenalan Dia pengen tahu Murid-murid ini pengenalannya Sampai mana Bapak Ibu Saudara Kita terima masukan Tidak tersinggung Jaga hati Semuanya ini Satu saja Bukan untuk pengakuan No, no, no Tapi untuk Pengenalan Pengenalan akan Tuhan Bagaimana Kita mengenal Tuhan Pastilah yang keluar Itu yang baik Yang membawa damai Sejahtera Bukan kerusuhan Bukan ketidak tertipan Bukan yang Yang Menyakiti Melukai satu sama lain Bukan kayak gitu Disitulah Setiap orang percaya Dikenal Daripada buahnya Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya